Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support dan resisten yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan juga rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Resistennya berapa Pak tadi Pak? Sampai jumpa di video selanjutnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedangkan resistorsnya ada di sekitar 5.200 sampai dengan 5.400 Jawaban untuk Pak Bambang yang ada di Bandung Kembali kita ke pertanyaan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif Pak Al-Fatih kita akan coba siapa? Bapak Tony di Jakarta XL Pak Al-Fatih entry di 2.500 untuk jangka 1 bulan ke depan Bagaimana strateginya? Hari ini juga koreksi dalam minus di 2,23% di 2,190 Sementara ambil posisi Pak Tony di 2.500 Pak Ya kalau saya melihat ini dia masih punya potensi penurunan ke arah 2.100 sampai dengan 1.900 Jadi potensi penurutannya ke arah sana Jadi kalau misalnya ada rebound itu nanti kita lihat di sekitar 2.400 Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pekalungan Dan ada IBAS Pak Al-Fatih, BMTR sudah ambil posisi di 2.90 Berapa target dan resisten untuk jangka pendek dan menengah? Hari ini juga tertekan minus di 2,13% 2.90 ditinggalkan dan ditutup di level 276 Pak Al-Fatih Anongsi Sandang untuk BMTR Supportnya di 2.200 dan berikutnya di sekitar 2.50 ya 272, 2.50 support Sedangkan resistenya itu saya melihat di sekitar 300 dan berikutnya di sekitar 3.30 ya BMTR untuk dari IBAS di pekalungan Dari Balikpapan, kita akan coba sapa Bapak Wahyudi SMGR ini kalau mau entry di angka berapa ini Pak? Anda rekomendasikan tidak Pak untuk SMGR? Kalau saya, apa namanya? Sudah boleh ya Selama dia tidak turun di 9.500, dia masih oke Jadi 9.500 sampai dengan 9.900 itu level-level pembeliannya gitu ya Batas stopnya tadi ya di 9.500 Sedangkan potensi kenaikannya itu di 9.000 sampai dengan 12.000 Kita akan coba sapa juga Putra di Bekasi lebih kepada perbankan ini? Pak Al-Fati, BBTN, supporter resistennya Sudah ambil posisi untuk dari BBTN Ini berada di level 14.95 Pak Hari ini koreksi dalam juga terjadi untuk BBTN 6% koreksinya 14.10 posisi penutupan Sementara sudah ambil posisi di 14.95 Masih belum terlalu jauh nih Pak Penurun yang terjadi Kita lihat dari sisi harga ambil posisinya Untuk Putra di Bekasi Bagaimana rekomendasi Anda untuk BBTN, Pak Al-Fati? Ya, dengan supportnya di 13.50 Jadi kalau dia tertahan di 13.50 itu aman Ada potensi dia kembali naik Tapi kalau sampai turun di bawah 14.30 Sorry, 13.40 Maka dia akan cenderung lanjutkan penurunan Mungkin sampai dengan suku 200 Jadi titik-kritiknya tadi di 13.40 Baik, titik kritiknya untuk BBTN ada di 13.40 Untuk Putra di Bekasi Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Menanyakan BES, Pak Dari Surabaya ini Tapi tidak mencantumkan namanya Target sale-nya, Pak, untuk BES Oke, kalau saya lihat ada resistance berdekat itu Di sekitar 170, 170, 172 Jadi 169 sampai 169 sampai 172 Itu dapat level resistance Kalau nanti dia bisa tumbuh 172 Berarti tren naiknya berlanjut Lebih sementara di angka itu Oke, ketika menembus level 170 172 diproyisikan, confirm nih, Pak Untuk terus melakukan penguatan, begitu Ya, dari Surabaya Ada BES Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Alfati Kita akan coba safa ini Tanpa menyebutkan nama dan lokasi Antam nih, Pak Sudah ambil posisi di 835, Pak Alfati Harus di cut loss atau hold Untuk Antam Dimana pada penutupan sesi kedua hari ini Koreksi juga signifikan 3,64% 795 Level 800-an tinggal terlihat Saya tahu dulu Nah, dia di 755 sampai dengan 850 itu Level konsolidasinya Jadi belum mengubah Apa namanya, tren naik yang terjadi sejak April Kecuali kalau dia turun di bawah 750 ya Nah, baru terbang jadi tren turun Baik, Antam di 835 lebih direkomendasikan untuk hold Kita jeda kembali, Pak Alfati Kita masih punya satu segmen lagi Nanti kita akan lanjutkan Dan pengguna setelah bersama kami Ideas Again Season Closing akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.